Intro Bencana angin kencang yang melandat Provinsi Nusa Tenggara Timur merobohkan bagian atap gedung kantor gubernur MTT serta hiasan pintu masuk terbang berbentuk sasando yang dibangun menggunakan uang rakyat sebesar 170 miliar rupiah Ambruks ketika Gedung yang dibangun oleh PT. Waskita Karya pada tahun 2016 ini menurut sebagian warga dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah yang kerap tertimpa bencana angin Seperti yang diketahui, bangunan gerbang kantor gubernur NTT ini merupakan ikon Provinsi Nusa Tenggara Timur dan baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo awal Januari 2018 kemarin Belum diketahui berapa kerugian akibat bencana ini selain hiasan pintu sasando Saat ini pihak terkait masih menyelediki faktor penyebab amruknya gedung yang menjadi tempat sering dikunjungi para warga kota Kupang ini Tenggara panjang masyarakat sangat anggaran besar yang dikeluarkan oleh rakyat ya tiba-tiba datang tanah seperti angin begini terjadi kerusakan yang begini ya lumayan banyak lah secara kualitas mereka kurang memperhitungkan kira-kira apa terjadi seperti angin peristiwa alam seperti angin yang menerjang begini mereka kurang memperhitungkan konstruksi gedungnya jadi sehingga terjadi begini harapan saya ke depan tuh ya janganlah seperti terjadi begini jadi para maksudnya para kontraktor dari Kupang, Nusa Tenggara Timur tim depan Tribrata TV salam Tribrata merencanakan atau membangun selamat menikmati